Dalam rekaman CCTV, tampak seorang pria membawa kabur satu unit mobil jenis minibus hasil tilang yang ditahan di Mapolresta, Bandar Lampung. Setelah diselidiki, ternyata pencuri yakni berinisial HP yang merupakan si pemilik dari mobil tersebut. Mengetahui hal itu, polisi pun langsung melakukan penangkapan di kediamannya di wilayah kemiling Bandar Lampung. Polisi menyebut pelaku berhasil mencuri mobilnya sendiri yang ditahan di kantor polisi dengan menggunakan kunci cadangan. Hal ini dilakukan lantaran enggan membayar denda tilang. Jadi mobil itu adalah mobil barang bukti tilang dari saat lantas foresta Bandar Lampung yang saat itu diamankan di depan penjagaan. Setelah dilakukan tilang, si pemilik mobil menghubungi istrinya untuk mengambil kunci cadangan. Setelah diambil, kemudian si tersangka ini mengambil lagi dengan kunci miliknya kendaraan tersebut. Hasil tilangan dari saat lantas foresta Bandar Lampung. Setelah diamankan, dibawa kembali, kemudian saat lantas mengetahui bahwa mobil itu diduga diambil oleh pemilik kembali dan melaporkan. Dan saat lantas foresta melakukan penyelidikan dan penyelidikan. Memang terbukti bahwa mobil itu diambil kembali oleh pemilik kendaraan. Kemudian kami tangkap di Natar. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka pencurian barang bukti ini juga sudah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung.